Intro Overland Flores banyak memberikan pengalaman baru bagi kami Melintas di Transflores, jalur darat yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur pulau Flores Melihat lebih dekat ke alokan sawah jaring laba-laba di Manggarai Dan menikmati indahnya pagi dari atas kota Bajawa Bersama Anindiatrip, mari mengenal Indonesia lebih dekat Setelah menentaskan wisata di desa Wai Rebo Kami kembali melanjutkan perjalanan Overland Flores Sekarang kita lanjut ke? Kita sekarang lanjut ke Bajawa Kita singgah dulu di sawah yang berbanding jaring laba-laba itu Perjalanan ke Bajawa berapa lama? Perjalanan dari sini sekitar 8-9 jam 8-9 jam, luar biasa ya Oke, kita lanjut kak ya Bajawa adalah nama daerah yang akan kami tuju Namun sebelumnya kami akan mampir terlebih dahulu Di satu persawahan yang bentuknya menyerupai jaring laba-laba Kami kembali melintas di medan dengan kontur yang sama Dengan perjalanan menuju desa Wai Rebo Jalanan yang kecil, rusak, dan berbatu Sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan khas Pulau Flores Hijau yang pegunungan dipadukan dengan birunya hamparan laut Sesekali kami berpapasan dengan truk Untungnya sudah di jalan yang agak lebar Letak satu kampung dengan kampung lainnya saling berjauhan Sehingga hanya sesekali saja kami melihat perumahan penduduk Setelah berkendara kurang lebih selama satu setengah jam Barulah kami bertemu dengan jalanan mulus Lalu disusul dengan tikungan-tikungan tajam Oh iya, truk merupakan mode transportasi yang sering kami jumpai di Flores Selain sebagai angkutan barang Truk juga digunakan untuk angkutan penumpang Kendaraan terus melaju Cuaca yang awalnya terik kini berubah berawan Sesaat kemudian hujan pun turun Dua jam melintas di jalanan sempit Akhirnya kami sampai di Transflores Jalan raya inilah yang akan memandu kami menuju Bajawa Kami rehat sejenak di Lanusa Resto Tidak hanya untuk mengisi perut Namun juga untuk mengisi baterai HP Di jalur Transflores Kita sangat jarang menemui rumah makan Tidak mengerankan Jika Lanusa Resto Merupakan rumah makan langganan dari driver-driver Transflores Setelahnya kami kembali melanjutkan perjalanan Beberapa menit berselang Kami berjumpa dengan hamparan persawahan Kata Kak Konstan Kami sudah memasuki wilayah Cancar Tempat di mana sawah dengan bentuk jaring laba-laba berada Dari Transflores Kak Konstan berbelok ke arah kiri Masuk sekitar 200 meter saja Untuk menuju lokasi Setelah menyisi buku tamu Kami bergegas menuju destinasi Kami harus naik ke dataran yang lebih tinggi Supaya bisa melihat keindahan sawah laba-laba Perjalanan menanjak sekitar 10 menit Kami pun sampai Ya akhirnya kita sampai Oh itu dia Oh itu ya Nampak hamparan sawah berbentuk jaring laba-laba di hadapan kami Sawah unik berbentuk jaring laba-laba ini disebut lingkolodok oleh masyarakat lokal Bentuknya yang unik berkaitan dengan fungsi sawah dengan pola pengelolaan lahan secara adat oleh masyarakat menggarai Mereka menyebutnya lingko Yakni sistem pembagian sawah yang merupakan lahan warga setempat yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan bersama Pembagian tersebut dilakukan oleh ketua adat Sedangkan lodok adalah pusat dari lingko atau bagian tengah yang berbentuk bundaran dari persawahan yang berbentuk jaring laba-laba Lodok merupakan tempat warga menggarai untuk mengadakan berbagai upacara adat Terima kasih telah menonton! Rinti gerimis yang turun membuat kami tidak bisa berlama-lama Kami pun mengakhiri wisata di destinasi ini Untuk selanjutnya, kembali melanjutkan perjalanan menuju Bajawa Tidak ada destinasi lagi langsung ke hotel berarti kak ya Iya makasih Hotelnya di daerah apa namanya? Di daerah Golo Bobo atau di Batu Jaji Batu Jaji Bergendara hampir sekitar 1 jam Akhirnya kami tiba di kota Ruteng Ruteng adalah ibu kota dari Kabupaten Manggarai Secara topografis, Kabupaten Manggarai merupakan daerah dataran tinggi Suhu udara di wilayah Kabupaten Manggarai terbilang cukup sejuk Berkisar antara 15 derajat celcius Hingga 30 derajat celcius Beginilah suasana kota Ruteng Hujan yang mengguyur menyebabkan suasana kota semakin sepi Berkisar antara 15 derajat celcius Keluar dari kota Ruteng Kami kembali berjumpa dengan Medan Khas Transflores Jalur pegunungan yang dihiasi dengan tanjakan dan tikungan tajam Kali ini ditambah dengan gerimis dan kabut yang cukup tebal Kami terpaku melihat Medan Transflores yang begitu menantang Awalnya kami ingin membawa kendaraan sendiri Bersyukur deh, rencana tersebut kami batalkan Tak terbayang jika kami membawa kendaraan sendiri Sudah pasti durasi perjalanan akan berkali lipat lebih lama Beberapa saat kemudian kami berhenti sejenak Membeli buah lokal sebagai bekal di perjalanan Ini Rp 5.000 Boleh saya beli dua ya remotanya Nah, kalau ini? Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Ini apa namanya, kakak? Alpukar Kapan bisa dimakannya? Perang paling 2-3 hari sudah 2-3 hari sudah masak Tiga Saya beli tiga saja, kakak ya Ini apa namanya? Mentega Apa? Alpukar Mentega Terima kasih, kakak ya Oke, makasih kakak Eh, ada semua ya Ya, makasih kakak Akhirnya, kami menjumpai rambut penunjuk arah Menuju kota Bajawa Dari sini, dibutuhkan 2 jam perjalanan lagi Dengan rute tikungan-tikungan tajam Yang jauh lebih rapat Dari perjalanan sebelumnya Dari perjalanan Pemandangan khas menuju Bajawa Adalah adanya pohon bambu di kiri dan kanan jalan Bambu-bambu dengan batang yang besar ini Dijadikan sebagai bahan baku pembuatan rumah Dan juga bahan baku produk kerajinan tangan masyarakat Bajawa Kerajinan tangan tersebut katanya sudah menembuskan jah internasional Tepat pukul 6 sore, kami tiba di Bajawa Karena hari sudah sore, kami tidak sempat singgah di kotanya Kami bermalam di hotel Silverin Dari sini, jarak ke kota Bajawa sekitar 20 menit Oleh petugas, kami diarahkan menuju kamar tempat kami istirahat Pagi datang Ayahku menyempatkan diri untuk menerbangkan drone Dari ketinggian, terlihat kota Bajawa di depan sana Kabut tipis yang masih menggelayut menambah indah suasana Dari sini, nampak pula gunung Inerie Gunung tertinggi di Pulau Flores Suasana lalu lintas Trans Flores juga mulai menggeliat Terlihat anak-anak yang akan berangkat ke sekolah Serta beberapa kendaraan yang melintas menembus dinginnya pagi jalanan Bajawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!